Selamat siang, eh selamat sore semuanya Gimana Mas Sintahan? 5 menit aja, saya janji Karena saya harus ini tebus dosa tadi pagi Sebenarnya saya sudah siapkan samarinya Tapi mungkin untuk mempersingkat waktu Karena soalnya kita semua mengikuti acara yang sama sejak dari pagi ya Sehingga sayangnya saya tidak sempat untuk mencatat Dari rangkuman diskusi kelompok Sehingga akan lebih banyak berfokus kepada diskusi Terutama apa-apa yang disampaikan pada hari ini Yang berfokus pada treatment dan inovasi-inovasi dalam pelayanan AFV Serta berbagai update baik di tingkat internasional maupun di tingkat nasional Mungkin kita bisa dari pagi kita sudah dapat banyak update Mengenai perkembangan-perkembangan redimeng di dunia Dan bagaimana status-statusnya Baik status kebijakan maupun status pelaksanaan Yang di leading oleh Kenkes maupun kita juga mendengar bagaimana peran dari komunitas di dalam pelayanan pengobatan di Indonesia Namun di samping itu kita juga melihat bahwa sudah banyak perkembangan regimen baru Dan bagaimana Indonesia mencoba masih dalam proses mengadaptasi berbagai kebijakan Sehingga regimen-regimen baru tersebut bisa diimplementasikan di Indonesia sesuai kondisi Baik kondisi sosial, kondisi politik dan kondisi kebijakannya Di samping itu kita juga mendengarkan banyak inovasi yang dilakukan oleh berbagai layanan Jadi kita dengar banyak update, banyak studi, banyak pelaksanaan di luar negeri Tapi kita juga melihat bahwa kita di Indonesia sudah banyak melakukannya Mungkin namanya berbeda-beda Tapi kita lakukan Kita lakukan test HIV di hari yang sama Seperti juga yang dipresentasikan kemarin Dan ternyata di Indonesia juga ada di Bali Kita juga melihat bagaimana salah satu inovasi yang dibawa oleh teman-teman dan ANSAMERA Mereka bisa sebagai sebuah lembaga swasta Tetapi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sosial Melalui social entrepreneurship Dan bagaimana mereka tetap menerapkan aturan-aturan KEMKES Dalam pemerintahan layanan AFV Di samping itu juga dari Bandung kita dapat contoh yang baik bagaimana Dan itu sesuatu yang diaruh oleh banyak puskesmas di Indonesia Yang selama bertahun-tahun selalu dilatih Oleh interlembaga internasional, oleh KEMKES Bagaimana mereka mengupayakan untuk menjaga kualitas dari SDM-nya Dengan cara justru bukan Jadi dengan cara menetapkan etika-etika tertentu di dalam kelompoknya Yaitu menjaga kelompok tim HIV dan IMS yang besar Dan mereka menjaga terus agar ada transfer pengetahuan Baik dari mereka yang telah dilatih kepada mereka yang tidak dilatih Yang bekerja di tempat yang sama Kemudian dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang barusan berakhir Mungkin itu saja sebagai samarinya Semoga berkenan Terima kasih Terima kasih